Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project Channel yang selalu berusaha ya Menyajikan konten-konten yang Informatif, edukatif, dan inspiratif Tentunya yang bisa Teman-teman semua Mengambil pelajaran mungkin Dari sebagian apa yang saya obrolkan Karena tujuan pembangunan Channel ini tentu Motivasinya adalah untuk Berbagi wawasan, berbagi informasi Kemudian sedikit demi sedikit Juga memberikan sebuah edukasi Dan semoga Juga bisa menginspirasi Semoga bisa menginspirasi Obrolan kita kali ini masih Tentang PKI Minimal satu video lagi Ini tentang PKI Kemarin dari awal bulan September Saya upload tentang PKI Dari memulai paham komunisme Dan penyebarannya di dunia Lanjut ke Ada semacam cerita Ya intermejal antara Kiai Haji Agus Salim dan Musop Tapi masih seputar PKI Kemudian Alasan PKI Sangat diterima oleh masyarakat Indonesia Pada waktu itu Karena memang Pakta membuktikan PKI itu masuk ke Empat ya Sebagai partai terbesar Pemenang pemilu 1955 Dengan anggotanya yang begitu Banyak ya Kalau saya gak salah Lihat di beberapa artikel ya Itu tahun 1965 Lebih dari 3,5 juta Anggota PKI yang aktif Dan Belum lagi ditambah dengan Anggota-anggota dari berbagai Organisasi saya PKI Seperti CGMI 3,5 juta Kalau gak salah Kemudian Gerwani Sopsi Pemuda rakyat Dan Kaum petani Jadi banyak Kalau ditotalkan itu Kurang lebih sekitar Hampir 10 juta Jadi Kalau data pemilu Setahun 1955 Itu jumlah Yang punya hak suara 43 juta lebih Sedangkan anggota PKI Termasuk tadi Anggota sayapnya itu Lebih dari 9 juta Berarti hampir 1 per 4 Itu begitu dasarnya Kemudian Saya juga sudah bahas Alasan-alasan Kenapa PKI Ditolak di Indonesia Dan Yang terakhir Yang terbaru Tentang sejarah Penyebaran PKI Di Indonesia Dari mulai siapa Yang membawa paham komunis Ke Indonesia Sampai berdirinya Partai PKI di Indonesia Nah di video kali ini Terakhir ya Di tahun ini Atau di bulan ini Insya Allah Karena di segmen selanjutnya Saya ingin lebih fokus Tentang Mungkin kesejarah lokalnya dulu Ataupun Menguak Pemerintahan Masa Jepang Atau juga Organisasi-organisasi Pergerakan Ketika Masa penjajahan Hindia Belanda Ada antara itu ya Jadi Memang di channel ini Tidak lepas dari Yang berkaitan Dengan kesejarahan Tujuannya Ya ingin menunggukan Generasi muda Agar lebih Lebih memahami lagi Sejarah Bahwa Asalnya Seperti Hanya sekarang Kenapa Saya ingin Mengangkat tema Siapa dalam Di balik G30S PKI Kemudian Kemarin juga Saya membahas Sejarah PKI Itu bukan Semata-mata Saya mempromosikan PKI Karena Di beberapa Grup Facebook Saya share Tentang Sejarah PKI Itu Seakan-akan Saya mempromosikan PKI Dan Yang komen Di grup Facebook Tersebut Yang komennya itu Adalah Yang memang Betul-betul Mungkin Tidak Tidak Menonton Sampai Tuntas Kan Di video Terakhir Saya Tentang Sejarah PKI Itu kan Di video Terakhir Semoga Semoga PKI Ini Intinya Semoga PKI Ini Tidak Berkembang Lagi Di Indonesia Kita Jaga Keutuhan Pancasila Kita Jaga Keutuhan NKRI Dan Kita Harus Tetap Kuas Pada Selaku Generasi Muda Selaku Masyarakat Indonesia Walaupun PKI Tetapi Kita Tetap Harus Waspada Karena Paham Paham Mereka Di zaman Sekarang Pun Pergerakan Pergerakan Senyap Dan Sebagainya Itu Mungkin Saja Masih Ada Nah Ketika Generasi Muda Tidak Paham Sejarah Perkembangan Indikasi Penyebaran PKI Zaman Dulu Ketika Sekarang Ada Lagi Kita Tidak Tidak Akan Bisa Mendeteksinya Karena Kita Tidak Tahu Namun Kalau Kita Belajar Tentang Sejarah Perkembangan PKI Masa Lampau Ketika Sekarang Ada Indikasi Indikasinya Kita Bisa Mengetahuinya Dan Juga Indonesia Itu Masyarakatnya Kadang-kadang Saya Suka Bingung Sebagian Kalau Mendengar PKI Itu Fobia Nya Atau Marah Panatik Nya Itu Minta Ampun Tetapi Praktek Praktek Liberalisme Konsumerisme Individualisme Skulerisme Yang Ditanamkan Oleh Paham Paham Kapitalis Sama Paham Paham Liberalis Di Indonesia Itu Kita Tidak Tidak Menyadarinya Padahal Baik Itu Mau Paham Sosialis Komunis Ataupun Paham Liberalis Sekuler Dan Konco-konconnya Itu Semuanya Sebetulnya Merongrong Merongrong Bangsa Kita Itu Bisa Mengancam Eksistensi Negara Kita Itu Bisa Mengancam Ideologi Bangsa Kita Itu Bisa Mengancam Bancasila Jangan Tapi Paham Paham Mereka Pun Buktinya Buktinya Kalau PKI Komunis Itu Ada Tragedi 48 Di Madiun Dan Ada Tragedi 1965 Atau Yang Terkena Dengan G30 SPKI Kalau Negara Negara Sekuler Bukti Pergerakan Mereka Di Indonesia Itu Adalah Pemberontakan PRRI Permesta Pemberontakan PRRI Permesta Itu Adalah Pemberontakan Terbesar Di Indonesia Salah Satu Pemberontakan Terbesar Di Indonesia Yang Dikoordinir Secara Rapi Dan Mendapatkan Sokongan Bantuan Yang Jelas Mendapatkan Sokongan Bantuan Dari Negara Negara Sekudu Dari Beberapa Negara Sekudu Nah Jadi Intinya Saya Benci Terhadap PKI Saya Benci Terhadap PKI Saya Setuju Paham Komunis Sosialis Dilarang Di Indonesia Namun Kita Juga Harus Waspada Jangan Semana PKI Sudah Dilarang Lalu Kita Santai Santai Dan Juga Kita Harus Waspada Bahwasanya Ada Paham Paham Yang Lainnya Yang Sama Merom Eksisten Salah Satu Kelemahan Bangsa Kita Tidak Semuanya Tapi Generasi Muda Bangsa Kita Hari Ini Adalah Kurangnya Memahami Segala Sesuatu Itu Dari Sudut Pandang Yang Lebih Luas Jadi Landscape Besarnya Itu Kita Kadang Kurang Paham Jadi Kurang Memahami Landscape Bukan Hanya Yang Bersifat Regional Tapi Lebih Ke Geopolitik Internasional Memang Ada Hubungannya Antara Peristiwa G30 SPKI Tentu Saja Ada Karena Itu Adalah Rentetan Dari Berbagai Peristiwa Yang Terjadi Di Dunia Sebagaimana Kita Ketahui Setelah Selesainya Perang Dunia Kedua Kemudian Dilantikan Kepada Perang Dingin Dimana Perang Dingin Itu Perang Proksi Perang Yang Saling Memperebutkan Kekuasaan Satu Sama Lain Di Negara Negara Tertentu Perang Yang Persaingannya Cukup Ketat Di Bidang Militer Dan Teknologi Serta Di Bidang Ekonomi Itu Sangat Kenta Sekali Dan Yang Menjadi Korbannya Itu Negara Negara Yang Baru Merdeka Negara Negara Yang Masih Mencari Eksistensi Dirinya Negara Negara Yang Masih Mencari Jati Dirinya Contoh Seperti Halnya Korea Utara Kenapa Tergelah Menjadi Dua Ada Korea Utara Dan Korea Selatan Itu Karena Pergolakan Dua Paham Besar Di Dunia Itu Sosialis Komunis Sama Liberal Kapitalis Blok Barat Sama Blok Timur Dan Sekarang Bisa Terlihat Di Budaya Vietnam Vietnam Dulu Juga Hampir Seperti Korea Tergelah Menjadi Dua Sekarang Dikuasai Oleh Komunis Nah Indonesia Juga Hampir Karena Kata Tadi Yang Merorong Indonesia Itu Bukan Hanya Komunis Komunis Ya Tentu Sudah Pasti Mengancam Mengancam Indonesia Tapi Bukan Hanya Komunis Negara Negara Barat Juga Sama Itu Nyeplipot Sampai Sekarang Masih Berdiri Tegakan Itu Imperialisme Modern Kan Ya Itu Imperialisme Modern Kan Kemudian Pemberontakan Yang Tadi PLRI Permesta Bahkan Ada Yang Mengatakan Bahwa G30 SPKI Tidak Adalah Salah Satu Ada CIA Yang Bermain Jadi Kan Kalau Yang Kita Ketahui Sepanjang Yang Saya Ketahui Tolong Dikoreksi Kalau Salah Teori Tentang Siapa Dalam Di Balik G30 SPKI Itu Tentu Tidak Selesai Selesai Dibahas Karena Memang Dari Berbagai Kelompok Itu Akan Terus Mencari Pembenaran Dan Menyalahkan Kelompok Yang Lain Inilah Apa Namanya Kekurangan Dari Kesadaran Sejarah Tidak Banyak Pelaku Pelaku Sejarah Yang Memang Sulit Untuk Memukakan Fakta Fakta Bahkan Lebih Baik Mati Daripada Memukakan Fakta Padahal Sebetulnya Itu Kita Harus Tau Fakta Sebenarnya Namun Kalau Kita Lihat Memang Ada Tiga Teori Besar Yang Pertama Jelas PKI Yang Menjadi Dalam Dari Peristiwa Gen 30 SPKI Dimana Di Dalamnya Orang Orang Yang Terpapar Oleh Paham Sosialis Komunis Yang Kedua Ada Yang Mengungkapkan Teori Bahwa Dan Mempertanyakan Setidaknya Keterlibatan Soekarno Dalam Peristiwa G30 SPKI Serta Yang Ketiga Ada Teori Yang Mengatakan Siapa Dalam Dibalik G30 SPKI Adalah Orang Yang Memang Mendapatkan Keuntungan Setelah Peristiwa Tersebut Paham Kan Maksudnya Jadi Soeharto Ada Yang Bilang Suharto Suharto Dalam Dibalik Itu Kan Diskusi Saya Tidak Berpendapat Seperti Itu Tapi Memang Dari Beberapa Ahli Masa Itu Membukakan Seperti Itu Nah Kemudian Tapi Yang Jelas Yang Saya Tahu Yang Jelas Memang Dalam Dibalik G30 SPKI Itu Orang PKI Namun Apakah Kita Harus Lebih Belajar Lagi Mengkaji Dan Saya Berusaha Belajar Mengkaji Lagi Apakah Rencana PKI Itu Betul Bulan Tanggal 30 Kan 1 Oktober Atau Memang Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Sebetulanya Bukan tidak direncanakan Direncanakan Tapi Waktunya Bukan Itu Sehingga Itu Ada Keterlibatan Dari Musuh PKI Yang Lagi Sehingga Dipaksakan Terjadinya Pada Waktu Itu Kan Disegerakan Seperti Halnya Mungkin Peristiwa Kemerdekaan Republik Indonesia Kan Kalau Yang Direncanakan 24 Agustus Tapi Kan Yang Terjadi Faktanya 17 Agustus Karena Ada Peristiwa Lasnek Blok Nah Saya Lihat Saya Lihat Sebagai Sebuah Asumsi Atau Perspektif Saya Benar Mungkin Salah Jadi PKI Betul Ingin Melakukan Kudeta Terhadap Kepemerintahan Bung Karno Walaupun Kita Belum Tahu Bentuk Kudetanya Seperti Apa Apakah Kudeta Revolusi Tanpa Perjumpahan Darah Atau Kudeta Yang Memang Disetting Untuk Dilakukan Terdumpahan Darah Kita Tidak Tahu Masalah Itu Kita Tidak Menduga Duga Namun Setidaknya Dilihat Dari Peristiwanya Memang Yang Menjadi Titik Besar Representasi Dari Keterlibatan Peristiwa G30 SPKI Orang PKI Karena Tidak Akan Ada G30 SPKI Kalau Tidak PKI Kemudian Teori Yang Kedua Yang Menyebutkan Apakah Soekarno Terlibat Dalam Peristiwa G30 SPKI Gini Kalau Untuk Soekarno Sejujurnya Saya juga Tidak Tahu Akan Terlibat Tidak Yang Tahu Soekarno Sendiri Namun Kalau Dilihat Dari Langkah-langkah Politik Yang Kita Baca Yang Kita Lihat Dari Langkah-langkah Politik Soekarno Terutama Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 Dimana Soekarno Banyak Melakukan Pelanggaran Terhadap Konstitusi Negara Dia Mengangkat Dirinya Sebagai Pemimpin Seumur Hidup Dan Lain Sebagainya Itu Ada Kecenderungan Pergeseran Kebijakan Soekarno Mungkin Soekarno Juga Sebagai Seorang Pemimpin Karena Soekarno Bukan Hanya Seorang Pemimpin Satu Golongan Saja Di Indonesia Tapi Pemimpin Untuk Seluruh Indonesia Tadi Sudah Dikatakan Bahwa PKI Itu Salah Satu Partai Yang Mempunyai Masa Yang Cukup Besar Partai Keempat Terbesar 1955 Setelah PNI Mas Sumedan NU Masanya Hampir Seperpat Penduduk Indonesia Tentu Mereka Juga Tidak Bisa Membiarkan Begitu Saja Soekarno Juga Tidak Bisa Membiarkan Orang PKI Begitu Saja Akhirnya Mereka Juga Berusaha Merangkul Dan Bahkan Secara Kemistri Dan Secara Ideologi Soekarno Lebih Dekat Dengan Orang-orang PKI Lebih Dekat Juga Dengan Negara-negara Yang Berpahamkan Sosialis Komunis Seperti Uni Soviet Tiongkok Dan Kuba Dan Yang Lain Kenapa Soekarno Lebih Dekat Dengan Negara-negara Yang Berpaham Sosialis Komunis Sedangkan Dengan Negara-negara Blok Barat Tidak Terlalu Dekat Yang Saya Tahu Kalau Dengan Negara-negara Barat Yang Paling Dekat Nah Disini kan Kita Bisa Mengasumsikan Pernyataan Bukarno Lebih Baik Makan Gaplek Daripada Makan Bistik Itu Mengasumsikan Bahwa Ketika Ada Kerjasama Dan Minta Bantuan Terhadap Negara-negara Blok Barat Terlalu Banyak Embel-embel Persaratannya Yang Memberatkan Indonesia Apalagi Kita Sedang Ada Operasi Pembebasan Irian Jaya Dimana Irian Jaya Kita Bertengkar Ada Dengan Belanda Dimana Belanda Dari Blok Sekutu Jadi Secara Rasionalnya Memang Soekarno Lebih Dekat Dengan Negara-negara Yang Berpaham Komunis Pada Waktu Itu Namun Menurut Saya Soekarno Kebablasan Sampai-sampai Paham Komunis Disedikan Salah Satu Ideologi Negara Di Nasakom Yang Kebablasan Nah Itu Juga Mungkin Ada Teori Yang Ketiga Yang Mengatakan Bahwa Soeharto Atau Orang-orang Di belakang Soeharto Juga Mungkin Itu Menjadikan Sebuah Kesempatan Antara Apa Situasi Politik Yang Tidak Menentu Kesehatan Soekarno Yang Sudah Mulai Rapuh Kemudian Kekuatan-kekuatan Di bawahnya Yang Ingin Merongrong Dari PKI Itu Semakin Kuat Dewan Para Akatan Darat Juga Ya Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara Terakhir Itu Merasa Bahwa PKI Itu Sebuah Ancaman Yang Nyata Bagi Ideologi Bangsa Kita Bagi Masyarakat Kita Akhirnya Terjadi Friksi Akhirnya Meletus Peristiwa G30 SPKI Jadi Kalau Kita Lihat Secara Peristiwa Sejarah Nasional Memang Kalau Dipresentasikan Memang PKI Presentasinya Dalangnya Lebih Besar Tapi Kita Juga Harus Melihat Dari Sisi Sudut Pandang Yang Lebih Luas Saya Mengambil Istilah Ini Sebagai Sebuah Residu Atau Bunga Atau Buah Dari Konflik Yang Panjang Antara Paham Komunis Dengan Paham Liberalis Dengan Negara-negara Sekutu Dengan Blok Sosialis Komunis Ini Adalah Konflik Jadi Kalau Sebelumnya Ada Di Negara Luar Ada Panggung Ada Korea Sehingga Korea Menjadi Dua Di Asia Tenggara Ada Vietnam Kemudian Kalau 1965 Ya Panggungnya Di Indonesia Indonesia Itu Kalau Secara Kasatnya Lagi Di Perbutkan Oleh Dua Kekuasaan Besar Dimana Dua Kekuasaan Besar Tersebut Sebetulnya Mengalami Kekalahan Tentak Kutip Karena Yang Menang Rakyat Indonesia Jadi Kalau Dibilang Siapa Dalamnya Ya Kalau Secara Regional Secara Di Daerah Ya Memang PKI Namun Kalau Dilihat Dari Sisi Yang Lebih Luas Siapa Dalamnya Ya Dalamnya Mereka Mereka Orang Negara-negara Liberalis Negara-negara Komunis Mereka Dalam Peperangan Mereka Dan Kita Yang Menjadi Imbas Negara Indonesia Bangsa Indonesia Yang Menjadi Korban Dari Peristiwa G3 Kulai SPK Yang Sampai Sekarang Masih Menjadi Perdebatan Dan Saling Menuduh Nah Yang Saya Harapkan Dengar Melihat Video Ini Tidak Ada Maksud Apapun Saya Hanya Ingin Berbagi Berbagi Mungkin Dari Teman-teman Juga Bisa Berbagi Di kolom Komentar Ataupun Yang Lainnya Kirim Kartikel E-mail Dan Yang Lainnya Kita Berbagi Tentang Perspektif Sejarah Bawasan Sejarah Akan Generasi Kita Tujuannya Lebih Melek Sehingga Tadi Generasi Kita Bisa Lebih Mudah Membaca Indikasi Indikasi Di Jaman Sekarang Bila Indikasi Indikasi Bangkit Yang Sudah Dulu Memencah Belah Bangsa Indonesia Bisa Diredam Dari Awal Tindakan Tindakan Perspektif Oke Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Kata Tadi Juga Kalau Ada Yang Kurang Yang Kiranya Tidak Berkenan Ataupun Kesalahan Datang Mohon Dimaafkan Karena Saya Bukan Ahli Sejarah Bisa Memang Basic Saya Satunya Di Sejarah Dan Saya Berusaha Ingin Melestarikan Ilmu Sejarah Sehingga Generasi Kita Meleng Lagi Terhadap Sejarah Karena Bangsa Yang Besar Yang Menghargai Sejarah Ketika Kita Mengetahui Sejarah Maka Kita Mengetahui Jati Diri Bangsa Kita Ketika Kita Mengetahui Jati Diri Bangsa Kita Kita Akan Lebih Siap Mempersiapkan Masa Depan Indonesia Yang Lebih Cerah Dan Yang Lebih Maju Salam Tangguh Salam Indonesia